Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan Dimanapun panjang dengan berada Pada kesempatan kali ini Akan saya putarkan sebuah Video yang amat menarik Dan penting untuk kalian ya Para penama tesis ya Untuk memahaminya Soal tulisan dari Kiai Imanuddin Yang cukup luar biasa Yang dengan judul Menjawab tuluhan Hanif DKK terhadap Tesis penulis Ini amat penting ya Untuk kita saksikan bersama Untuk kita simak bagaimana Dan seperti apa Oke, biar tidak terlalu bertele-tele Biar tidak panjang lebar Seperti biasa Sebelum kita ke videonya Kita intro terlebih dahulu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air Dimanapun anda berada Sahabat-sahabatku Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jajuli di channel ini Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan mengulas Tulisan yang terbaru dari K.H. Madudin Usman Al-Bantani Itu mengenai Jawaban Atau menjawab Tuduhan Hanif Alatas Dan kawan-kawan Terhadap Tesis penulis Langsung saja Dan kita tidak terlalu Berlama-lama Karena memang Untuk urayanya itu Semalam Itu sudah saya Uraikan Di dalam live streaming Sehingga di sini Saya hanya akan membacakan Tanpa kritikan apapun Tanpa tambahan sedikit pun Mengenai Tulisan yang disampaikan oleh K.H. J. Madudin Usman Al-Bantani Dan tulisan ini bisa diakses di Website RMINU Banten Dan silakan bagi teman-teman Untuk langsung membacanya secara langsung Di website tersebut Yang nanti akan saya cantumkan di Deskripsi ya Silakan Anda buka ya RMINU Banten Menjawab tuduhan Hanif Dan kawan-kawan Tentang tesis penulis Mengabaikan metode Dan kaedah ahli nasab Hanif Alatas Dan kawan-kawan Dalam buku Keabsah Nasab Alay mengatakan Ima Dudin secara terang-terangan Mengabaikan kaedah-kaedah Ilmu nasab Yang telah lama Dirembuskan para ulama nasab Ilmu nasab Yang mempelajari Selesila dan garis keturunan Memiliki metodologi Dan kaedah yang sangat ketat Dan diakui oleh para Ahli sejak berabad-abad Benarkah? Penulis mengabaikan ilmu nasab Atau malah balawi Yang kekehingin diakui Sebagai keturunan Nabi Yang menabrak ilmu nasab Mari kita uji metode Dan kaedah ilmu nasab Yang terdapat dalam kitab-kitab Ilmu nasab Metode isbat nasab Isbat nasab Yang terdapat dalam kitab ilmu nasab Semacam rosa ilfi ilmi lansab Ada tujuh Dari ketujuh metode itu Semuanya menyatakan balawi batal Yang pertama Metode syurah wal istifadah Dengan menggunakan metode pertama ini Nasab balawi batal Karena Syurah atau popular Mempunyai syarat yaitu Ademul Mu'arid Tidak ada dahil penentang Sedangkan kita pengakuan balawi Sebagai keturunan Nabi Di abad ke-9 Hijriah Bertentangan dengan kitab nasab Di abad ke-9 Hijriah Yaitu kitab Syajar al-Mubarakah Yang menyatakan Anak Ahmad bin Isa Hanya tiga Muhammad, Ali, dan Hussein Tidak ada nama Ahmad bin Isa Bernama Ubed Ubedillah atau Abdullah Pakar ilmu nasab Syekh Hussein bin Haidar al-Hashimi Dalam kitabnya rosa ilfi ilmi lansab Mengatakan Pertama adalah dengan Istifat itu nasab Menyebarnya nasab Dan Syohrotun nasab Popularnya nasab Di desa dengan Di desanya Dengan popular yang Membuahkan keyakinan Dan dengan menyebar Antara manusia Yang bisa terjadi keyakinan Dengan berita mereka Atau dugaan kuah Dan aman dari kemungkinan Kesepakatan mereka Untuk berdusta Dengan disertai Tidak adanya dalil menentang Metode kitab-kitab nasab Menggunakan metode Ini yang kedua ya Menggunakan metode kitab-kitab Nasab balawi Menggunakan metode kitab-kitab nasab Nasab balawi batal Karena kitab-kitab nasab Bisa digunakan sebagai Mengisbat nasab Punya syarat yaitu Kitab nasab Tidak boleh bertentangan Dengan isi kitab nasab sebelumnya Sedangkan kitab nasab Yang mengisbat balawi Baru ada di abad 9 dan 10 Yang bertentangan Dengan kitab sebelumnya Perhatikan apa yang dikatakan Dalam kitab nih Hayatul Muhtaj Jus 8 Halaman 3 19 Karya Imam Ramli Dan boleh baginya Bahwa disyaratkan Disyaratkan toan itu Tidak disertai Tanda-tanda kedustan Orang yang menyampaikannya Jelas Metode para nasabah Atau pakar nasab Dan pakar fikir Membatalkan nasab balawi Dengan metode syurah Oleh sifat Karena kesyurahan balawi Ditolak oleh kitab nasab Abad 6 Hijriyah Syajar hal mubarokah Syaholil Ibrahim Dalam kitab Al-Muqaddimat Film al-ansab Syuruh Untuk timad Ruk'ah Yang pertama Al-Latakuna Mukhalifatanil Usul Syarat menjadikan kitab nasab Sebagai pegangan adalah Pertama Ia tidak boleh berbeda Dengan kitab-kitab asal Dalam kitab usul Ilmin nasab Al-Mufadalah bin al-ansab Karyafad bin abduh Bin abil ghaiz Al-Jizani Mengatakan Dan tidak mungkin Kita berbicara nasab terdahulu Berdasar apa yang terdapat Dalam kitab baru Dengan bersandar Kepada pendapat Yang tidak logis Atau berdasar Memori bangsa saja Jadi jelas Kitab andalan balawi Al-Burqatul Musyikoh Al-Jawrishyafaf An-Naf Al-Ambariyah Yang semuanya ini Yang semuanya ini Yang semuanya ada di abad ke-9 Hijriyah Tidak bisa digunakan Sebagai ispat nasab alawi Karena bertentangan Dengan kitab nasab Yang lebih tua Yaitu Asyajar al-Nubarokah Di abad ke-6 Hijriyah Kemudian yang selanjutnya Tiga ya Metode syahadah Atau al-bayyinah asyara'iyyah Kesaksian dua Orang saksi ini Bisa dilakukan Untuk kesaksian orang Yang hidup hari ini Tidak bisa untuk ubaid Yang hidup seribu tahun yang lalu Syahal Ibrahim mengatakan Tentang al-bayyinah asyara'iyyah Dalam kitabnya Muqaddimat Fi'ilmil ansab Aku berkata Sungguhnya masalah ini Al-bayyinah asyara'iyyah Bukan untuk menetapkan Nasab kabilah-kabilah Tetapi Digunakan untuk menetapkan Nasab anak kepada ayahnya Muqaddimat halaman 62 Jadi Metode dua orang saksi ini Menurut para ahli nasab Tidak bisa digunakan Untuk mengisbat Ubaid kepada Ahmad bin Isha Dan ketiga ini Sudah gugur ya Kemudian metode yang keempat Metode ikrar Menurut Syahalil bin Ibrahim Dalam kitab Muqaddimat Metode ikrar dan ikrar ini Pula Tidak bisa mengisbat Nasab yang jauh Seperti ubaid Dia digunakan hanya Untuk nasab orang Yang hari ini hidup Aku berkata Sungguhnya masalah ini Tidak menentukan Nasab kabilah-kabilah Tapi yang menentukan Nasab seseorang yang diragukan Kesayahannya Maka ketika seorang ayah Beri ikrar Dan berikrar Bahwa Iya bapak dari anak ini Maka anak ini Diisbat kepadanya Dan kepada nasabnya Padimat halaman 62 Metode ikiraf Metode yang kelima adalah Iktiraf Atau ikrar Seorang laki-laki yang berakal Bahwa Fulan adalah anaknya Dan orang yang diaku Haruslah orang yang pantas Diakui sebagai anak Untuk pengaku Dan tidak ada penghalang Untuk pengakuan itu Cara iktiraf dan ikrar Seorang ayah Kepada anak ini pula Menurut Syakhalil Ibrahim Digunakan untuk orang yang Masih hidup Bukan untuk orang yang Sudah ribuan tahun Wafat seperti Ubed Kemudian selanjutnya Yang kelima Metode kiafah Metode ini pun Hanya bisa dilakukan Untuk orang yang hari ini Hidup Masih hidup Untuk melihat keserupan Antara keduanya Bukan untuk mengisbat Nasab jauh Karena kita tidak bisa Membandingkan antara Ubed dan Ahmad bin Isa Yang sudah wafat Seribu tahun Yang silam Kemudian selanjutnya Metode DNA Dalam kita mukaddimat Di ilmi al-ansab Syakhalil Ibrahim Menyajikan tulisan Pakar DNA Arab Profesor Ubedillah Alaman 178 Dalam tulisan tersebut Profesor Ubedillah Mengatakan bahwa Tes DNA Telah mampu Membongkar orang yang Mengaku keturunan Ahli B Dengan palsu dan dusta Hal ini ketika Hasil tes DNA mereka Menunjukkan bahwa Mereka adalah Dari keturunan Keresia dan Kaukasus Maka tidak aneh Mereka memerangi Ilmu nasab tes DNA Ini dalam situs-situs mereka Berbeda dengan Hasil tes DNA Para asyraf lain Yang terkenal Dan sama Dan dekat dengan DNA adenat Profesor Ubedillah Berkata setelah Meneliti dan Melakukan banyak tes Dan analisis Laboratorium terhadap DNA untuk Mengetahui keragaman Ras manusia Para peneliti Menemukan bahwa Arisan genetik Arab Termasuk dalam Ras tersebut J1 Penulis Peneliti Profesor Ali bin Muhammad Assehi Mengatakan kita dapat Memberi nama pada Jenis J1 Dengan DNA Suku Arab Setelah kita mengetahui DNA Arab itu J1 Maka sekarang kita bertanya Apakah hasil tes DNA Kalan Ba'alawi Jawabannya hasil tes DNA Mereka adalah G Hasil itu menunjukkan Bukan saja mereka Bukan keturunan Nabi Tapi mereka juga Bukan Arab Nah kemudian yang selanjutnya Yang ketujuh ya Al-Qur'ah Atau diundian ya Digunakan sebagai Isbar nasab Berdasarkan hadis Zaid bin Arkom Ya berkata Kuntu jalisan Indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faja'a rojunun Min Ahlil Yaman Faqala inna Thalatatan Naferin Min Ahlil Yaman Atau Aliyyan Yachtasimuna Ilayhi Fi walad Fadwaqa'u Alam Raatin Fadwaqa'u Alam Raatin Fi Zahrin Wahid Faqala Al-Isnain Aku duduk di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka datanglah Ali berkata Kalian bersama-sama Orang yang bertengkar Aku akan mengundi Di antara kalian Maka barang siapa Keluar undiannya Anak ini Miliknya Dan ia harus Membayar dua Pertiga diat Bagi yang lain Maka kemudian Ali mengundi Di antara mereka Maka ia dijadikan Anak itu Bagi yang keluar undian Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tertawa Hingga terlihat Gigi gerahamnya Metode Quran ini pun Tidak bisa dilakukan Untuk nasabah Al-Alawi Karena metode ini Dilakukan hanya Ketika dahil-dahil Pengisbat Nasabah Al-Alawi Sangat lemah Dan termasuk Nasab maudu Atau palsu Dari ketujuh metode Isbat nasab Yang digariskan oleh Para pakar nasab tersebut Sudah nyata Siapa yang menabrak Metode dan kaedah nasab Yang hari ini Masih mengisbat Nasabah Al-Alawi Dengan begitu terangnya Kebatalan mereka Maka merekalah Yang telah menabrak Metode dan kaedah tersebut Nah jadi jelas ya Dari tujuh metode itu Tidak satu pun Dari masing-masing Dari tujuh metode itu Yang mengisbatkan Yang dapat mengisbatkan Nasabah Al-Alawi Hanif DKK Mengatakan Imadudin selalu berteriak Tentang bahwa nasabah Al-Alawi Adalah nasabah batil Dan merdut Imadudin tampaknya Tidak memahami makna Nasabah merdut Dan nasabah batil Dalam terminologi Ilmu nasab Dalam ilmu nasab Nasab seorang Atau sebuah keluarga Terbagi menjadi Beberapa tingkatan Berikut ini kami tuangkan Klasifikasinya Dengan terjemahan secara global Lalu Hanif DKK Mengutip Pendapat pakar nasab Syah Hussein Haidar al-Hashimi Dalam kitab Rosail Mena klasifikasi nasab Setelah mengutip Dan menerjemahkan Lalu Hanif mengatakan Berdasarkan klasifikasi Di atas Nasabah Al-Alawi Jelas masuk kategori Nasab sahih Sebab memiliki Sisilah nasab yang jelas Dan disepakati Keabsahannya oleh Semua nasabah Yang membahas Nasabah Al-Alawi Tidak satupun Nasabah yang menafikan Dan dalil ini terus Yang diulang-ulangnya aja ya Status Al-Alawi Sebagai nasab pun sahih Dinyatakan oleh Banyak ulama Sebagaimana telah kami uraikan Di bab pertama Pertanyaannya Ini Kiamat ya Benarkah apa yang disampaikan Hanif itu Apakah ia menjelaskan detail Setiap kalimat Yang ia kutip Dari Rosail Sehingga pembaca Bisa juga memahami Bahwa ia tidak memahami Bahasa Arab Atau ia hanya Menterjemahkan Lalu mengambil Kesimpulan sendiri Tidak sesuai Apa yang dimaksud Oleh pengarangnya sendiri Untuk asas keterbukaan Mari kita kutip Putuh apa yang ada Dalam kitab Rosail itu Menurut saya akan jelaskan Kata-perkata Yang penting untuk dijelaskan Agar apa yang diinginkan Oleh penulis kitab ini Sesuai lalu pembaca Bisa membandingkan Dengan apa yang ada Dalam buku Hanif DKK tersebut Mari kita mulai Aksamul Ansa Fal-ansabu idan Laisat ala darajatin wahidah Walakinna ha tanqasimu Fi urufi ulama'in nasab Ila aksamin arba'ah Wahia al-kismul awal An-nasabu thabit Wa yuqalu fihi An-nasabu sahih Wahu an-nasabu Alladhi taakkadathubutuhu Bisilsilatin sahihah Mujma'in ala sihatihah Min kibali Nassabin al-muhakikin Wal-ulama'i U'abbiruna An-hadan nasab Bagian nasab-nasab Bagian-bagian nasab Maka nasab itu Bukan hanya ada Satu tingkatan Tetapi terbagi Dalam istilah ulama' nasab Kepada empat bagian Yang pertama Nasab thabit Yang disebut Juga nasab sahih Yaitu nasab yang kuat Dengan istilah yang benar Yang diijmah Kesehatannya Dari para ahli nasab Yang muhakik Atau ahli meneliti Dan para ulama' Membuat istilah nasab ini Dengan nasab sahih Thabit Atau mereka mencukupkan Dengan salah satu Lafat sahih Atau sahib Perhatikan Nasab yang sahih itu Mempunyai syarat Dia selesilahnya Harus benar Diijmah kebenarannya Oleh para ahli nasab Sekarang kita tanya Mana ulama' nasab Pada masa Ahmad bin Isa Yang mengisbat Ubed atau Ubedillah Sebagai anak Ahmad Tidak ada Dalam nasab pertama Mengisbat Abdullah Sebagai anak Ahmad Ada di tahun 880 Hijriyah Yang mengisbat alwi Baru ada pada 996 Hijriyah Wah itu sudah 651 tahun Setelah wafatnya Ahmad bin Isa Bahkan Pada abad ke-6 Kitab Asyajar Al-Mubarakah Menegaskan anaknya Ahmad Hanya tiga Muhammad Ali Dan Hussein Maka pengakuan Bahwa Ahmad Bin Isa Mempunyai anak Bernama Ubed Atau Abdullah Atau Ubedillah Ini batal Sesuai ilmu nasab Maka dari itu Nasab al-lawit Tidak disebut Tidak bisa disebut Nasab sahih Kemudian Al-Qismuthani Bagian yang kedua Nasab al-Masyur Wahu'an nasab Ladi syahra Wasafadabainan nas Walasyama bin al-qabila Tinafsihah Illa an-nashab Bahada nasab La yu'arafu Ittisalu nasabihim Bilqabila Falqabila Tukirru lahum Bin nasab Wala wajjalina Fihim anhu Ghayro annahum Laysa biaidihim Biselsilatin Tubayyinu Al-intisab Wala amudan Yushira ila Al-asbab Wahada Al-kism Walladhi qablahu La yufarraqu Bainahuma Illa La yufarriqu Bainahuma Illa ulama Al-nasab Wa illa Fa'innahuma Ismun Wahid Inda ghayrihim Wa yang bagi An-yu'alam Anna syuhrat Al-nasab Kan takunu Ghayro Asliyatin Ay Anna nisbata Innama lahiqat Bilinsan Lianna hu Mawla Al-Qawm Lianna hu Min anfusihim Wa kan takunu Bisabab Ikhtilatihi Bilqabilah Aubisab Mujawaratihi Bilqam Fisukna Wa muhimmatun Nassab Al-Muhakqiq Al-Muharrir An-yubayyin Kulla dhalika Biibaratin Takunu Fi Ghayyat Al-Wuduh Wa dalalah Bagian kedua Nasab Masyur Yaitu Nasab Yang masyur Dan terkenal Antara Manusia Apalagi Di antara Kabilah Itu sendiri Tetapi Mereka Tidak Diketahui Dari mana Ketersambungan Nasab Dalam Kabilah Itu Kabilah Itu Mengakui Nasab Mereka Dan tidak Ada jalan Menafikan Walaupun Tidak Ada Selesilah Yang Menyatakan Hubungan Itu Dan Tidak Ada Pula Nama-nama Yang Mengarah Kepada Sebab-sebab Bagian Kedua Ini Dan Yang Sebelumnya Tidak Bisa Membedakan Keduanya Kecuali Ulama Nasab Kalau Tidak Dua Bagian Itu Dianggap Satu Bagian Menurut Ulama Yang Lainnya Dan Perlu Diketahui Bahwa Kemasyuran Suatu Nasab Terkadang Tidak Asli Yaitu Ketersambungan Nasab Terkadang Karena Ia Sebagai Maula Atau Mantan Bagian Ini Disebut Juga Dengan Nasab Sarih Seperti Ucapan Al-Nasab Bahwa Adnan Sarih Keturunan Ismail Dan Sembunya Nizar Sarih Anak Ma'at Perhatikan Nasab Masyur Adalah Nasab Seorang Yang Dikenal Diantara Manusia Tersambung Kepada Suatu Kabilah Tapi Ia Tidak Mengetahui Jalurnya Kabilah Tersebut Mengakui Bahwa Orang Itu Bagian Darinya Walaupun Tidak Diketahui Sil-silah Atau Nama Nama Nasab Yang Dersambung Kepada Kabilah Itu Seperti Kemasyuran Adnan Sebagai Keturunan Ismail Semua Ahli Nasab Sepakat Bahwa Adnan Adnan Adalah Keturunan Ismail Tetapi Mereka Tidak Mempunyai Urutan Nama Nama Yang Sahih Yang Menyambungkan Adnan kepada Ismail Apakah Nasab Balawi Termasuk Kategori Nasab Masyur Tidak Karena Balawi Punya Urutan Nama Yang Menyambungkan Mereka Kepada Ahmad Bin Ismail Tetapi Urutan Itu Tertolak Kita Menasab Abad Ke-6 Hijriah Jadi Balawi Itu Tidak Termasuk Kategori Nasab Masyur Tapi Masuk Dalam Kategori Mardud Atau Tertolak Yang Nanti akan Diterangkan Al-Qismu Al-Thalith Al-Nasab 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 selamat menikmati bagian ketiga adalah nasab magbul yaitu nasab yang ditetapkan oleh suatu kaum pemegang otoritas dari sebuah kabilah tetap dinafikan oleh kaum yang lain dari kabilah itu maka isbah dan nafi kedudukannya sama keduanya dua arah yang berhadapan dan berlawanan maka nasab ini kemudian disebut nasab magbul karena kesamaan dalil antara kedua yang berlawanan dan karena pertentangan ini dari dalam kabilah yang memiliki otoritas itu sendiri bukan dari kaum lain jika tidak demikian pertentangan yang terjadi antara pemegang otoritas di suatu kabilah dengan orang luar maka pendapat yang diterima adalah kaum yang memiliki otoritas itu bukan orang lain baik dalam menetapkan atau menafikan maka pendapat yang diterima adalah pendapat pemegang otoritas di kaum itu pelama menyebut nasab ini sebagai nasab yang ada perbedaan pendapat mereka menyebut juga nasab sahih dari ahli nasab anu hulan ya maksudnya ini adalah yakni bahwa nasab itu sahih menurut ahli nasab ini dan tidak sahih menurut ahli nasab yang lain yakni yang ditemukan adanya khilaf antara ahli nasab dan engkau melihat bahwa mayoritas ucapan ahli nasab dalam mengambil dan menolak nasab diantara mereka adalah dalam nasab yang seperti ini seperti ucapan mereka fulan yang tentang ia berketurunan terjadi perbedaan pendapat fulan yang di dalamnya ada catatan perhatikan nasab magbullah adalah nasab seorang dari suatu kabilah yang pemegang otoritas di kabilahnya itu berbeda pendapat tentang dia sebagian menerima sebagian menolak seperti seseorang yang mengaku keturunan Sunan Gunung Jati lalu badan nasab Sunan Gunung Jati di Banten menerima sedang badan nasab SGJ di Cerebon menolak maka kedudukan nasab ini disebut nasab magbul jika yang menyatakan perbedaan pendapat itu terjadi antara badan nasab SGJ Sunan Gunung Jati dan orang yang lain di luar keluarga Sunan Gunung Jati maka yang harus diambil adalah pendapat keluarga Sunan Gunung Jati lalu apakah nasab alai bisa disebut nasab magbul? tidak, kenapa ya? karena nasab alai sama sekali tidak disebut oleh para ahli nasab sejak masa Ahmad bin Isa dan tidak ada yang menerima dan tidak ada yang menolak kenapa tidak ada yang menolak? karena memang tidak ada lalu di abad ke-6 kitab Asyajal Mubarakah menetapkan anaknya cuma tiga Muhammad, Ali, dan Hussein tidak ada nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah jika di masa Asyajal Mubarakah ada ahli nasab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad maka baru bisa dikatakan itu nasab magbul karena walaupun di kitab Asyajal Mubarakah tidak ada nama Abdullah tapi di kitab lain yang semasa ada Al-Qismur Rabi ini bagian yang keempat bagian keempat adalah nasab al-mardud yaitu nasab dusta, sisilah palsu dan pohon nasab yang tidak punya asal ia adalah nasab yang diletakkan oleh seseorang pendusta yang dicangkokkan kepada sebuah kaum maka tetapi kaum itu membatalkannya mengingkarinya dan tidak mengenalnya dan menafikannya dalam syajarah mereka dan tidak menetapkannya dan bagian yang akhir ini adalah makna risalah yang adalah yang dituju dalam risalah kami ini maka nasab palsu tidak terlepas dari tiga rukun nisbat yang palsu dan dusta pemalsu nasab yang pendusta yang dipalsukan untuknya yang mencangkok atau atasnya yang dicangkok perhatikan nasab mardud adalah nasab yang dusta silsilah palsu dan pohon nasab yang tidak punya asal inilah kedudukan nasab al-lawi nasab mardud kenapa? karena nasabnya dusta dari mana dustanya? karena tidak ada nama ulama tidak ada ulama yang mencatat nasabnya sejak zaman masa Ahmad bin Isa sampai mereka mengaku di abad ke-9 Hijriah setelah 550 tahun di sisi lain yang dicatat di abad ke-6 anak Ahmad bin Isa 3 Muhammad, Ali, dan Hussein sedang mereka mengaku keturunan anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubed atau Ubedillah atau Abdullah jelas itu nasab yang dicatakan tertolak untuk kitab nasab abad ke-6 jika balai mengatakan buktinya tidak ada keturunan Ahmad bin Isa sekarang yang menafikan mereka sebagai keturunan Imam Ahmad bin Isa sedangkan definisi nasab mardud kan adanya kabilah itu yang menafikan penyusup itu jawab keturunan Ahmad bin Isa yang ada sekarang tidak bisa diitibar dalam menerima atau menolak nasab Ba'lawi kenapa? karena jarak pengakuan Ba'lawi dan perpisahan nasab mereka terjadi di nama anak-anak Ahmad bin Isa yang sudah berjarak 1101 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa sampai sekarang dengan jarak yang sepanjang itu mereka sudah berkembang menjadi puluhan kabilah-kabilah dari kakek bersama Ahmad bin Isa maka masing-masing kabilah hanya diitibar ketika menafikan penyusup dalam kabilahnya masing-masing lalu dapat diitibar penafian siapa? penafian berdasarkan kitab-kitab nasab nasab Ahmad bin Isa atau masa yang paling dekat dengan kitab itu dapat ditemukan kitab nasab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa yang menyebut seluruh anaknya yang berketurunan adalah kitab Asyajar Al-Babarakah di abad ke-6 disitu leluhur Ba'lawi bernama Ubed atau Ubedillah, Uqa Abdullah tidak disebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa maka nasab mereka adalah nasab mardut yang dapat diverifikasi ke palsuannya melalui kitab-kitab nasab kuno yang hari ini tersedia nah kemudian disini Ki Haji Madudin Usman akan menyebutkan beberapa kaedah-kaedah dalam membatalkan nasab Ba'lawi yang digunakan oleh para ulama nasab kaedah-kaedah ulama nasab dalam membatalkan nasab Ba'lawi Hanif DKK membuat framing bahwa tes penulis menabrak kaedah-kaedah para ahli nasab mari kita uji nasab Ba'lawi dengan menggunakan kaedah-kaedah nasab dari para ahli nasab dalam kitab nasab mereka dengan kaedah-kaedah nasab berikut ini yang pertama Jika dari seorang mengisbat dan menafikan nasab bila ada kepentingan maka biasanya pendapatnya ditinggalkan kadang dalam hal tertentu pendapatnya dapat digunakan jika bertentangan dengan kepentingannya dan tidak dapat diambil pendapatnya kecuali dikuatkan oleh ulama lainnya yang tidak berkepentingan para ulama nasab tidak mengutip dari orang yang punya kepentingan dari kaedah ini kitab-kitab karya Ba'lawi seperti Al-Burqatul Musyik Al-Jawahri Syafaf dan sebagainya atau para muridnya pendapatnya tidak bisa dijadikan hujah karena di sana ada kepentingan kaedah kedua ketika kita mentahkik nasab maka sumber-sumber yang mungkin kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka dari kaedah ini referensi yang harus digunakan oleh Ba'lawi dalam mempertahankan nasab adalah kitab-kitab nasab bukan kitab sejarah atau tasawuf sementara kitab nasab yang mencatat mereka baru ada pada abad 10 Hijriah yang bertentangan isinya dengan kitab-kitab sebelumnya kemudian kaedah ketiga dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja dari kaedah ini hujah-hujah balayu untuk Ubed atau Ubedillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan kitab abad ke-10 sementara Ubed hidup di abad ke-4 Hijriah tertolak apalagi kitab itu bertentangan dengan kitab abad ke-6 Asyajarah Al-Mubarukah Haidah ke-4 Marja atau referensi berbeda dengan masdar yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya walaupun marja berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya oleh karena itu masdar lebih baik diitibar apabila terjadi pertentangan dengan marji kecuali jika marji tersebut membuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya dari kaedah ini jelas jika kitab nasab yang baru bertentangan isinya dengan kitab lama maka kitab lama yang diitibar atau dihitung sebagai hujah kaedah ke-5 Laisakul luman kataba fil ansab hujah wa laisakul luma kataba yasehul ihdijajubihi tidak semua orang yang menulis nasab itu bisa jadi hujah dan tidak semua yang ditulis sah untuk dijadikan hujah dari kaedah ini kitab-kitab ulama yang menyeput nasab alawi jika kitab itu bukan kitab nasab maka tidak bisa digunakan sebagai isbat nasab karena kitab yang sah digunakan sebagai hujah isbat nasab hanyalah kitab nasab kaedah ke-6 dan ketahilah bahwa informasi jika bertentangan dengan logika dan referensi dan bertentangan dengan usul maka ia informasi palsu yakni maudu informasi yang palsu dan maudu tidak dapat dijadikan sebagai hujah dari kitab kaedah ini nasab alawi batal total ia nasab manhul palsu karena ia bertentangan dengan logika suatu nasab yang tidak disebutkan selama 550 tahun tiba-tiba muncul mengaku sebagai keturunan nabi tanpa ada referensi kitab nasab sebelumnya dan bertentangan dengan mangkul atau kitab-kitab nasab kaedah ke-7 dan seyukiannya bagi para penelitian nasab untuk tidak menganggap teks menganggap suci teks-teks tentang kutipan nasab maka setiap teks selain kalam Allah dan hadis Rasulullah ia tunduk tunduk untuk bisa diteliti dan didalami ia bisa salah dan benar dengan kaedah ini maka setiap ucapan ulama yang mengutip tentang nasab alawi dalam kitabnya seperti Mahajar, Al-Hitami boleh kita teliti istidilalnya jika mereka menyampaikan dalil atau jika tidak menyampaikan dalil maka kita tinggalkan jika bertentangan dengan kitab-kitab nasab itulah cara ahli nasab meneliti nasab bukan dengan memframing seseorang yang meneliti nasab sebagai orang yang merendahkan ulama seperti baklawi gitu ya suka merendahkan ulama kaedah yang ke-8 tidak ada seorang pun kecuali ilmunya dapat diterima atau ditolak kecuali Rasulullah dari kaedah ini penelitian nasab yang menguji istidil kutipan ulama besar pun tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bahkan dianjurkan kaedah ke-9 banyaknya kitab-kitab referensi tidak bisa dijadikan hujah jika diambil dari sumber yang satu dari kaedah ini banyaknya hanif al-Atas dikaka mengutip kitab-kitab yang mengisbat baklawi mulai dari abad ke-10 sampai sekarang tidak ada artinya jika semuanya mentok pada pengutipan dari al-burqah al-musyikah karya al-sakran di abad 9 hijriyah kaedah 10 ketika sudah diketahui pemalsunya dan diketahui ilat atau alasan pemalsuan yang mencela itu maka hilanglah istidil atau mencari dalil dari kaedah ini ketika penulis mengetahui bahwa yang meletakkan nasab al-lawi sebagai keturunan Ahmad bin Isya adalah al-usakran dan mengetahui alasan dia meletakkan yaitu karena ada kemeripan nama maka hilanglah kekuatan dalil dari nasab al-lawi itu artinya nasab al-lawi itu ujuk-ujuk datang tanpa dalil sedikit pun kaedah ke-11 sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya Al-Kafil Muntakhob halaman 71 dari kaedah ini seluruh referensi Hanif dan DKK yang seratus kitab itu tidak bisa digunakan sebagai dalil nasab karena kitab-kitab itu hanya kitab sejarah kitab tasawud dan semacamnya kitab nasab yang bisa ditunjukkan hanya an-nafkah di abad 9 dan bertentangan yang bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya kaedah ke-12 ilmu ini penetapan nasab tidak bisa diambil kecuali dari sumber-sumber dan referensi-referensinya dari kaedah ini sama dengan kaedah sebelumnya bahwa kitab yang bisa dijadikan dayalah hanyalah kitab-kitab nasab yang kaedah yang ke-13 maka nasab itu bisa dikatakan di ispat jika ditemukan dalam catatan atau kitab dengan syarat apa yang tertulis itu petunjuknya jelas untuk tujuan mengisbar nasab dan bukan termasuk nama yang mirip dari kaedah ini nama Abdullah yang terdapat dalam as-suluk yang pada abad ke-9 diishtihadi oleh Balawi sebagai sama dengan ubed adalah tidak bisa diterima karena isbar nasab yang diambil dari satu kitab harus bersifat memiliki kesamaan nama bukan hanya mirip saja kaedah ke-14 dan semacam ini jika mengatakan hai syarif atau telah datang seorang syarif dan semacamnya sesuai dengan apa yang kami sebutkan maka jika kita melihat tertulis tulisan yang dimaksud bukan mengisbat nasab maka kita tidak boleh membawanya kepada isbar nasab dan tidak boleh kita bergantung kepadanya dalam menetapkan nasab ketika maksud tulisan itu bukan penetapan nasab dari kaedah ini kita memahami bahwa sebutan syarif atau syarif dalam suatu kitab tidak termasuk isbar nasab seperti ketika K.H.H.H.M.A.S. menyebut syarif kepada seorang Balawi yang diantaranya dalam kitab ini apa namanya Al-Alamah Muhammad Hasim Asyari Wadi' Ladinat Istiqlal Indonesia Habib Muhammad Asad Syahab meskipun disini ketika Hadratus Syekh K.H.H.M.A.S. memanggilnya sebagai Syed atau misalkan seperti dalam Konun Asasi yaitu Ahmad bin Abdullah disebut Syed oleh Hadratus Syekh K.H.M.A.S. itu tidak bisa menunjukkan bahwa beliau ini telah mengisbat Balawi karena yang namanya isbat itu kan membutuhkan proses isbat itu harus ada proses terlebih dahulu dimana untuk menetapkan sesuatu ya harus ada prosesnya diteliti dulu ditelusuri dulu ya kan didalami terlebih dahulu baru ada isbat sehingga banyaknya para ulama yang menyebut Syed Sharif kepada Habib Balawi maka itu tidak berarti apa-apa dan itu tidak berarti sebagai sebuah isbat dan ini ditulis K.H.I.M.A.S. Madudin Usman Al-Bantani pada tanggal 22 kemarin ya Oktober 2024 itu saja barangkali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya sudah kita saksikan bersama bagaimana tulisan terbaru dari K.H.M.A.S. Usman Al-Bantani dan saya rasa saya kira tulisan ini tulisan tersebut amat penting untuk dipahami juga amat penting untuk sampai kepada panjeningan-panjeningan semua ya biar Anda ya tidak membacanya jika Anda ingin membaca langsung bisa ke website RMI NU Banten begitu dan untuk saudara-saudara sekalian yang sebagakan tolong ya dibaca atau didengarkan ya barusan dengan otak yang dingin ya yang dingin mungkin Anda kontra terhadap G.I.M.A.T. ya ya silakanlah coba-coba dulu pakai otak yang dingin silakan itu dipaham betul-betul G.I.M.A.T. ini bukan hanya satu atau dua kali saja ya memberikan apa informasi memberikan bantahan ya hal ini saya sadari beliau ingin kita menyadari beliau ingin kita sadar ya akan semuanya artinya Anda yang mungkin ya siapa si G.I.M.A.T. seperti itu mohonlah untuk panjenengan-panjenengan semua sampelian-sampelian semua tolonglah dalam hal ini dalam kajian G.I.M.A.T. ini tolonglah disimak dengan otak dingin masalah sepakat atau tidak ya itu ya tergantung bagaimana cara berpikir panjenengan ya sebenarnya seperti itu tapi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohonlah jangan memakai apa narasi ataupun ya hal-hal yang tidak baik atau ya dengan lengkapan misal begitu ya artinya mohon dalam menyimak itu ya harus betul-betul ya dengan otak yang dingin kemudian ya apa sih inti dari apa yang telah dikemukakan oleh B.I.W. jadi kita harus sadar yang begini ini ya ada data ada referensi begitu ya oh ini kan biasa hanya apa bales-bales komentar di dalam apa menyaksikan bales-bales komentar artinya dalam hal ini setelah ini mengemukakan disana berkomentar apapun disini mengeritiki dalam apa memandang hal-hal yang seperti ini ya kita mesti juga cerdas ya dalam hal ini kita harus apa menyadari ya pikiran kita harus menyadari diri kita harus menyadari bahwa mencari kebenaran ya memang dengan referensi begitu dengan data bagaimana data G.I.M.A.D. nah itu kan sudah bisa kita lihat ya di RNI N.U.Banten di website yang biasa yang biasa share dari tulisan terbaru beliau beliau meng-share tulisan terbaru beliau G.I.M.A.D. B.I.M.A.D. setelah menyimaknya dan dalam hal ini yang perlu kita yang perlu Anda pahami saya ingin apa ya Anda semua itu mengerti begitu mengerti soal apa ya mengerti bahwa dalam kajian ini ini beliau-beliau yang mengatakan nasab habib ini seperti ini beliau-beliau ini dengan data begitu kemudian jika ada ungkapan wah mana datanya Anda bisa lihat sendiri sekarang kan dan begitu saudaraku jadi untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan mohonlah di dalam hal ini kalau menyimak disimak itu ya dengan otak dingin ya mungkin itu saja dari saya akhirul paul terima kasih saudara-saudara sekalian yang menyimak dari saya terima kasih akhirul paul jika ada kekeliruan kesalahpahaman dari apa saja yang telah saya kemukakan dari ungkapan yang telah saya sampaikan dari kemahaman yang telah saya ya kemukakan saya mohon maaf sebesar-besarnya begitu ya saya mohon maaf sebesar-besarnya akhirul paul terima kasih ihdina surat al-mustakim s-salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya